Halo guys, pagi ini sejuk banget karena semalam itu abis dikuih hujan, gimana di tempat kalian udah musim hujan belum? Suka ada yang bilang, jadi istri kok kerjaannya cuma ngabisin duit suami aja sih? Kata-kata ini tuh sering banget dilontarkan, apalagi kalau istrinya itu cuma full jadi ibu rumah tangga, ditambah tidak berpenghasilan. Padahal kan emang udah tugas suami ya mencari nafkah untuk memenuhi nafkah ke istrinya. Nafkah istri itu ada 4 ya, nafkah makan, pakaian, tempat tinggal, dan nafkah biologis. Nafkah pakaian itu termasuk yang kita pakai, entah itu skincare atau pakaian untuk mempercantik diri kita di depan suami ya. Makanya kalau masih ada yang bilang kenapa jadi istri itu cuma ngabisin duit suami, ya emang itu udah tugas kita kan? Kalau bukan kita yang ngabisin, terus siapa lagi? Tetangga, pelakor, enak aja. Belum lagi, kalau misalnya istri kalian disuruh kerja, berapa uang yang harus kalian keluarkan untuk membayar pekerjaan rumah tangga? Bayar babysitter, asisten rumah tangga, tukang bersih-bersih, tukang masak, kalian hitung sendiri aja deh. Berapa yang harus kalian keluarkan? Jadi buat kalian yang masih ngomong kayak gitu, shhh, udah, diem ya. Karena nggak semua istri itu sanggup untuk melakukan pekerjaan rumah tangga yang nggak ada habisnya. Bahkan kalau kita bisa milih, mending kerja kantoran, ada jam kerja, dan ada waktu liburnya. Boro-boro libur ya, sakit aja nggak boleh. Kalau kita sakit, siapa yang mengerjain semuanya? Siapa nanti yang mau ngurus anak kita? Apalagi suami kita yang suka kerja lama, jauh. Pokoknya sehat-sehat dan terus semangat buat kita ibu rumah tangga.